Followers pengurus Provinsi Persatuan Judo Seluruh Indonesia Jawa Timur akan gelar try out atau latihan bersama ke Vietnam. Ini dilakukan sebagai persiapan sebelum turun di ajang PON Aceh Sumut September mendatang. Pekan Olahraga Nasional atau PON Aceh Sumut tinggal 20 bulan lagi. Tidak ingin menyianyikan waktu Peng Pro Persatuan Judo Seluruh Indonesia atau PJSI Jatim akan menggoyong tim Pusratda Training Camp atau pemusatan latihan di Vietnam pada pertengahan Juli ini. Pemusatan latihan menjadi suatu keharusan bagi atlet Pusratda Judo Jatim yang berambisi merebut dua mendali emas dalam pesta olahraga terakbar tanah air ini. Peng Pro PJSI Jatim juga telah mengkonfirmasi bahwa hanya ada lima atlet dan tiga pelatih yang diberangkatkan ke Vietnam. Alasan Vietnam menjadi lokasi pengusatan latihan karena pemimpinan judul di sana sudah lebih baik. Kini Vietnam pun berhasil mendominasi di kejuaraan Asia beberapa waktu lalu. Kami sudah mencoba beberapa negara sebelumnya, baik itu di Jepang maupun di Korea, dan kemarin kejuaraan Asia di Bali, Jepang mendominasi semuanya, baik teknik fisik maupun fighting spiritnya. Nah itulah kita mencoba Vietnam untuk kita jajaki dalam latihan bersama. Selain menjalani perhutan latihan di Vietnam, para atlet juga akan melakukan latihan tanding. Main Rati Kiranjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Main Rati Kiranjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.